Nah, jadi apa sih literasi digital itu? Nah, Bapak-Ibu saya rasa sudah tidak asing lagi dan sekarang pemerintah juga meningkatkan dan terus menggalakkan di bidang literasi, terutama literasi digital KS dan Bapak Ibu Guru Nah, bahwa literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital apalagi tadi sudah diperlihatkan kita mau tidak mau teknologi itu harus diselat terima oleh kita mau tidak mau diselat oleh anak idik kita selain kita, mereka memegang gadget itu berapa lama sehari tadi saya lihat ke kelas terkumpul begitu banyaknya ke meja Ibu Guru ya Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kita arahkan bagaimana media digital, alat digital atau komunikasi menemukan media digital, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat atau Bapak Ibu pernah mendengar internet sehat bagaimana peserta ini kita di usia SMP tentang berapa? yang harus kita berikan informasinya supaya tidak mati sebelum waktunya karena bukan karena saya, saya enggak buka itu tapi kalau harus menemukan tampil seiring tontonan-tontonan dewasa dan lainnya Bapak Ibu sudah menemukan nah ini bagaimana secara sehat bijak, cerdas, dan cermat nah ini juga kita tentunya harus patuh hukum bagaimana nanti bisa men-sosialisaksikan ke peserta didik jadi tidak sembarangan mereka nanti mengupload mengunggah video atau membuat konten yang tidak bisa dikutang jawabkan karena ini kita ada rukun ke-nya undang-undang kita ini juga nah ini tidak hanya siswa kita saja yang terbuka tapi kita sebagai gurunya sekolah, mungkin dinasnya gitu ya dan mungkin nanti termasuk ini dari kementerian mana karena itu imbasnya begitu susah kenapa kita harus terus mengingatkan mensosialisasikan ke peserta didik nah ini sesuai kegunaannya tentunya ya kita harus memberikan informasi yang besar ini dalam rangka membina komunikasi tidak infrasi dalam kehidupan sehari-hari jadi tadi itu tidak terlepas gadget padahal ini di pinggir ya maksudnya tidak di tengah kota tapi secara layaknya gadget man mungkin Bu Erna juga kalah gitu ya Bu Erna cuma buat di tengah kota doang baik kita lihat tadi sini ada empat area kompetensi dari literasi digital ada digital skill mungkin Bapak Ibu itu sudah tahu nah ini merupakan kemampuan ini dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat kelas, perangkat lunatic serta sistem operasi digital itu skill jadi mudah-mudahan tadi akan ada dibuatkan apanya Pak tadi itu tadi kan bagian playstore-nya nah ini bisa diarahkan ke situ ya nanti gitu kan saya rasa tidak melalui klien dan ini sudah melalui digital siswa di sini Pak Dery kemudian digital kalsar contoh di sini kemampuan individu dalam membaca, kemuraikan membiasakan, mengelisah dan membangun kelasan kebangsaan nilai Pancasila kemuraikan dan di pasal ini bahkan tadi sudah ngobrol dengan Pak Ketua bagaimana di daerah sini ya Pak ya antara tadi nilai-nilai keagamaan kebudayaan, kebindekaan ya nilai Pancasila itu sudah terlihat ya Pak ya yang memang sesuai dengan lingkungan kita nah ini mudah-mudahan lagi sudah bisa dimunculkan kalsarnya seperti apa kita Bapak Ibu-Nya tahu karena itu akan menempel dan mungkin melekat juga ya dari Bapak Ibu-Nya dari orang tuanya dari lingkungan sekitarnya itu sudah apa, terbawa gitu ya secara tidak sadar di masing-masing kemudian digital etik ini kemampuan individu menyadari menyebabkan manusia yang ini merasionalkan mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari nah ada etikanya ternyata gitu ya di dunia digital juga ya gitu kan nah itu mohon disampaikan juga supaya dan itu tidak berbicara tidak memancing emosi tidak begitu cepat menerima dan membalas lagi gitu ya di mensos karena itu akan panjang dengan hukum burunya nanti ada kalau di kota-kota sudah banyak ya kejadiannya nah ini juga sangat penting karena tidak mudah apalagi web nanti mohon security sistemnya juga ya ini bisa bisa saja kita dilukas gitu ya atau akun-akun medsos kita di sekolah ataupun akun peserta didik yang memang punya akun medsos ini juga bisa saja terjadi gitu ya kita tidak melakukan apa-apa tapi yang tidak bertanggung jawab keluar begitu banyaknya menghancari baik kenapa integrasi digital itu penting nah menurut apa itu penting gak sih sangat penting karena sudah bisa mengakses internet kemana-mana bukan di sini sudah lakukan sehingga game itu sudah gak aneh lagi berarti bahkan nanti mungkin bisa babar bareng pada piper Pak Ibu tapi game-nya yang buat 12-15 tahun nah tapi ke edukasi ada gak ada jadi lebih teralas sekali-kali lah itu ya supaya bisa jadi sangat penting ya untuk membantu kita agar ini di jaksana dalam mencari informasi karena seliwuran informasi luar biasa apakah itu berdasarkan yang tak-tak gitu ya nyata atau memang suatu kemudian meningkatkan ke alien masalah kak nah ini mungkin juga kita ke orang tua ya orang tua mungkin nanti sekali kali di pertemuan kita diingatkan kembali karena tidak cukup sekali ya Bapak Ibu aku sering objek padahal itu aku sering tersampang aku katika mikir ya kemudian membangun pola pikir kritis dan kreatif otomatis kalau tidak akan tergantung ya karena sekarang ke sosial kemudian interaksi komunikasi juga ketika terus dengan dunia digital ya atau misalnya game yang sering diinikannya kita si game sudah tidak normal gitu kan nah bagaimana bisa mengundang tadi daya kreatifnya kritisnya siswa kita gitu kan ya mungkin ada beberapa pengaluhan atau pengarahan diarahkan kita buka ini jadi ada sesuatu yang tidak hanya yang menarik mereka saja gitu ya tapi ada otomatis dari kita di kelas itu mungkin bisa bagi kelas sekali-kali kita buka yang lain tentang edukasi tapi apa sih yang menanti yang menantang buat mereka jadi nanti mereka akan ngebar pendapat-pendapat ya akan terpancing akan kreatif disitu sudah pernah sekali-kali disbar sering nah sering buatan Pak KS Pak KS berapa Pak KS maksudnya sering itu dalam satu momentum bukan setiap nah ini ada tiga pengguna internet di Indonesia salah satunya adalah dari tiga itu penggunaannya anak-anak termasuk usia SMP banyaknya bisa kita lihat batasan sering pada anak-anak ini dari kata-kata anak-anak Indonesia jadi kalau 0-2 tahun tapi ngeri sekarang ibu nyanyi ibunya apa tapi dikasihin ya kakak jangan gitu ya siapa tadi namanya Desi yang akan kasih aja kepada rewel kasih HP 0-2 tahun itu udah dijelis tanpa sadar daripada rewel sesuatu yang diwakan padahal ini tidak direkomendasikan kemudian 2-3 ini disini ada ya 12-18 tahun maksimal 2 jam per hari kita bisa ditulis nanti Pak dan Bapak Ibu Pak 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 dari usia 12-18 kira-kira sabar ini untuk kesehatan hanya 2 jam 2 jam tidur namanya jangan tidur bangla sama apa yang anak-anak lakukan dengan internet rahim yang anak-anak banyak-banyak BG kita tanya silahkan kadesi apa kak apa yang dicari dia jadi internetnya jadi apa kak buka WhatsApp TikTok siap apa hiburan sama mencari informasi informasinya apa contohnya tugas tugas dari berneng baik makanya berneng nanti bapak ibu sekali-kali di ini kan buat tugas di rumah mereka mencari informasi supaya tidak kebawasan baik tadi ya sumber informasi media komunikasi menambah teman belajar yang baru menemukan daya kreativitas hiburan mengasa kemampuan non-corbal yang pertama pasti dipilih hiburan mudah-mudahan betul nah padahal hiburan itu kesekian ya nah ini mudah-mudahan ini bisa memberikan lagi ya hati-hati ansaman apakah ada ansaman apakah ada ansaman ini dengan terus berselancar ada ada nah ini keburu ini makanya nanti kita jauh kekarya insolerans ya dan kemampuan di lalu-lalu salah satunya adalah ini ada banyak ansaman yang sudah terjadi ini kasusnya mungkin yang sekarang ada tidak bahkan di BCS karena kan mereka secara ininya di dunia nyata tapi mereka berangkat di dunia banyak ini di kampus saya juga ada jadi sampe nya mereka sampe nya di di medsos misalnya ada ya tapan oke eh udah takpe buke julia nah berarti ini berpotensi ancaman jadi kita juga harus bersiap-siap memantau juga kalau misalnya berteman ya bapak ibu wali kelasnya teman dengan anak siswa siswi supaya memang nanti bisa tidak tadi itu tidak terjadi hal tidak tragis lagi banyak yang trans ini antisipasi lah kita ya pak ya apalagi sudah permunculan ini sudah hal yang bukan ditutup-tutupi dan memang ada dan banyak gitu ya terjadi sama jadi datang kita di lingkungan kita sekolah kita ansaman di ruang digital bagi anak bahaya pornografi tidak akan menantang mutu matang sebelum waktunya kebetul ya anak-anak apa perusahaan di karbid tapi ya itulah dari pemerintahnya tetap kita harus mengantisipasi lah mengontrol itu kan tidak akan terlihat oleh kita selalu ya tapi selalu minyakkan kemudian teman gue internet sabaran hari sabaran hari saya ke siswa itu ya atau mahasiswa ternyata banyak banyak jamnya banyak waktu yang dipergunakan basis ini informasi yang tidak tertiaukar betul jadi kita yang harus tambahin tapi kita bisa berpikir kalau yang 12 sampai 15 semua gak masalah gak masalah gak masalah kalau kita gak masalah kita masih bisa mencerna ya 12 15 bayangkan tidak berhenti sebelum memperoleh keuangan kalau kita memperoleh keuangan kalau kita memperoleh keuangan kalau kita memperoleh keuangan kalau kita memperoleh keuangan info yang ada info yang tidak sesuai faktor ya kodal gosip ada apa namanya kurang interaksi sosial bagaimana yang sering gini dengan gadget interaksi sosial kok orang lu aja menggunakan kok anak asik kan ada anak yang memang gini terus ketika anak siapa dengan orang lain interaksi itu gak wajar gak menggunakan itu juga menjadi penelitian riset saya juga dengan beberapa anak yang memang selalu gini di dalam kemudian cyberbullying ini bisa menyeret juga dan ini sekarang di luarannya apalagi di tes-tes pemerintah sekarang kita sebagai dasen atau burunya ya ini banyak di ininya tentang ini dalam burung ini soal nanti lebih baik gitu ya padahal bagaimana kita bisa ikut mengatasi pasien melihat melihat yang sedang ramai itu apa sekarang yang sedang siswa kita mencerahkan itu apa sekarang yang bontok-bontokan atau ada iluman itu kita jangan biarkan yang ada namanya gitu ya rombok atau apa kita tanya kita dekati jangan sekali-kali dengan perkerasan mereka menjadi sempurna tapi dekatilah dengan kita sebagai pemang itu akan keluar akan mudah kita akan mungkin orangtuanya kamu gini anak kamu disalahkan pak di usia 1000 ayo ayo lah mendingan ini gitu ya jangan kamu salah ini ini sudah menarik masalah pak malah mereka oh gak mau disalahin terus jangan laku apa yang bisa kita lakukan sekarang ini ajarkan anak untuk menjadi kita seperti sensu yang seperti apa berpikir kritis tetap aman bertanggung jawab tadi alhamdulillah kita sudah punya webnya ya kedian hitamnya sudah beberapa produk dilibatkan ada lagi lagi ada konten kreator sudah ada tiktoknya itu salah satunya untuk membuat mereka kritis jadi membuat sesuatu produk itu kan produk juga untuk video foto gitu ya konten-konten yang menarik tapi kita lebih ke edukasi jadi mereka tetap aman sama kita terkontrol dan tentunya akan bertanggung jawab itu akan sedikit banyaknya menempel di mereka jadi kritis lah ya jadi kreatif dinopatnya itu akan muncul di dunia dan ini sudah dimulai di sekolah ini tidak Bapak Ibu pengembangannya terus memotivasi siswanya dan saya lihat tidak tidak terlalu sulit kalau sulit pasti ya Pak itu kan kendalanya pasti ada tapi ada yang memang susah gitu kalau di perkotaan mentang minasinya sudah gitu kan susah susah sama aja sama siswa juga ya tapi di kita ini masih korusif lah tidak tidak nah ini berpikir kritis berhatikan jejak kita taruh foto apa-apa nanti mohon diindikan ya Bapak Ibu karena jejak di kita itu akan selalu ada apa yang diperbuatnya misalnya lagi bertolahi foto ya gitu kan ternyata tibuk dan lainnya itu yang paling parahnya mungkin Bapak Ibu bisa tahu dari beberapa kasus yang sudah diindikan kemudian aturan baiknya silahkan di berikan informasi lagi kemudian jangan mudah percaya akan informasi yang didapat kuat begitu banyaknya mungkin berapa persen kalau punya kuat 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 Ainos itu misalnya apa itu ada yang menghina daerah kita misalnya ikut ikutan Pak 70% banyak kuat iya bisa ikut-ikutan pengurang oke empuk apapun kayak di sana kan itu adik mau kemudian ini pahami ratik usia Nah, mangga disitu kan ada Jadi jangan sembaraman Nah ini juga berikan nanti bisa Ih lagi main game apa ya Gitu kan ya Atau Pak Depi Mas, serpah itu sampal Akhirnya pada Gapal Pak Karena jangan pintar Pintar siswa daripada kita Tau siswa yang pintar gitu ya Ya ini dia Iya kan Pak Dari Ini ada U plus 12 Plus 19 Sudah ada opening yang disitu gitu ya 13 ini Kekerasan dalam konten komika Matasi dapat diterima Makanya kan ada dari yang luar-luar itu kan Apa Film-film animasi dan lainnya Karena ibu mendengar mungkin ya Bahwa itu Dalamnya Bahaya gitu kan Karena ini masuk-masuknya kan Dikemas luarnya Karena itu bisa Menghancurkan Itu datangnya ya Dan luar Untuk kita Kenapa kita tidak dipilih Bahwa itu tidak tahu ya Kebijakan Mungkin sekali Sampah ada yang ini Merusak Generasi Sudah Nah ini mungkin sekali-kali Nanti bisa diberikan ya Ada Kesiswa Ada Dislasan Mungkin Nanti sangat betul sekali ya Jangan semuanya Dipublish gitu kan Apakah saya terlalu membuka data input pribadi saya Ini mungkin bapak ibu atau Desi bisa menjawab ya ya Dalam dirinya Nah apakah dapat menyimbung seseorang Apakah yang lagi marah Apakah saya lagi marah ketika post ini Apakah saya lagi memperlihatkan keburukan saya Apakah orang bisa salah tangkap omongan saya Makanya hati-hati Kalau saya di message itu lebih senang saya memperlihatkan Yang senang-senangnya aja pak Saya Karena itu biasanya menceritakan karakter pribadi Marah kasaha Diumbar semuanya Ternyata orang ini kok marah Orang itu kayak gitu bener-bener Wah ini saya pusing Ini gak bener Wah ternyata orang ini lagi bermasalah Orang kan langsung tahu keadaan kita Makanya hati-hati Apalagi data gini kita semuanya Lekap disitu Ah ya teman sudah Memang kalian menunjukkan jaman online Banyak teman saya yang ter Ketipu ya Bukan ketipu Orang lain yang melakukan Tagihannya kita kena KTP-nya KTP-nya kita Dan tanya NPP-nya NPP-nya kita Sampai menjual rumah pak Dari Bukan OJOL Oh jaman OJOL Injol Mudah-mudahan kesini tidak ada ya Dan ada yang menelpon lagi Kemarin itu Oh iya Ibu Ibu apakah ada di rumah Gak menyebut Apakah ini musri Ada di rumah Saya akan mengambil tagihan ibu per rumah Pancing Beran langsung Dimana gitu ya Akhirnya saya Pancing ya Gitu kan Satu lagi Hei gitu kan Kalau tahu dia langsung nelfon Hei gimana kabarnya Eh siapa ini Teh Ah masa gak kenal Jadi kita ketak-ketak Jadi mereka itu tahu Dari kita sendiri Pintar gitu ya Menghipnatisnya Kata kita Eh Pak Dery ya Ini suara Pak Dery Ya aku langsung dulu Jadi kita ya Nggak kenal sama kita Awalnya kan kita Dia pura-pura ini Nah itu datanya dari mana Bisa bisa dapet Bisa dapet Bisa dapet Aku minta Yang memang kita Siapa ajalah Bermasukkan kemana Jadi teman saya Gak perlu banyak Arapkan anak Agar berirkenet Dengan aman Nah jadi Seperti apa Berirkenet dengan aman Jangan berikan Pasuk dengan orang lain Itu pastinya ya Ada sih ya Teman-teman Nanti Tidak tahu ya Tau Jangan Umbang daftar pribadi Di internet Tindari Berinteraksi Dengan orang Yang tidak Atau baru dikenal Kayak tadi Sebenarnya Nggak usah dijawab Tapi kadang Kita bisa di siap Jadi bisa Bentu Biar kita Kita lihat Atau Misalnya nanti Nge-DF Misalnya gitu kan Nah ini juga bisa Jadi sasaran Ajarkan anak Untuk bertanggung jawab Jadi bersikap Dan tentu-tentu Kata yang baik Jadi kalau di kelas FDKN itu Dihitung Nomor satu Saya sampai Sebelum saya ngajar Berhasilan nilai yang bagus Bukan utama Tapi etika Yang pertama Di awal semester Dan di setia Akhirnya Alhamdulillah Salupan Mata bang siswa sekarang Bukan ada senten yang mena Cue Dia nalak kenal Sudah Tapi Alhamdulillah Dengan kita Sebagai Pengajarnya Pendidiknya Itu berarti Kita yang harus Mengingatkan Mendirikan Cangka Tidak bosan-bosan Karena Ayanak itu Isukan Belum tentu Balik Empati Kemudian Awas Selamat Seiberbulinya Sebarkan Kebaikan Karena biasanya Berkelompok Seiberbuli juga Bapak aja Dengan Ketika Di dunia Nyata Nah ini Kayaknya Tidak bisa Dinyalai Ini Ini ada Beberapa video Tapi kemarin Dicoba Tidak bisa Padahal Ini Menarik sekali Mungkin nanti Bisa dikasih Ke Siswa Untuk Biosis Walaupun saja Diambil Ini untuk Si abutnya Dibully Oleh beberapa Temennya Tidak ada Ini ya Ya Itulah mungkin Sedikit ya Untuk Gambaran saja Tentang Literasi Digital Mudah-mudahan Semua Informasi Yang bisa Kita Dapatkan Itu Di Seringkan Ke Teman-teman Siswa Siswinya Jadi Tidak Tidak Usan-usannya Karena ini Memang Kita Antisipasi Pak Ibu ya Tadi Saya juga Meri Tidak 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 Mereka Dibekali Juga dari rumah Tidak Dibekali Direbut ya Dikasih Tidak 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 Mungkin Itu saja Untuk Oleh-olehnya Dan Kalau Pemanfaatan PMM Tadi sudah Diterlihatkan Dan sudah Mulai Ya Pak Oke Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Nanti Kita Bisa Sharing Lagilah Yang Ringan-ringan Tapi Ini Dianggap Kita Sepele Justru Ini Yang Pemanfaat Dan Harus Gitu Kami Sampaikan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Seiring Sudah Selesai Seminan Singkatnya Alhamdulillah Tadi Melihat-lihat Sekeliling Ya Dan Hasil PMO Kita Oktobor Juga Aman Mudah-mudahan Terus Kita Bergerak Bersama-sama Saling Bergandeng Tangan Dengan KPS Dan K-Ibu Lainnya Dengan Suas Sufi Juga Ya Itu kan Ada Perwakilan Yang Punya Satu Orang Pak KS Ini Kita Diberi Kekuatan Kelancaran Dan Kemudian Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ayo Kita Makan Jaksinya Nanti Saya Di Drop Tunggu Napa Nanti 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 이고 Nanti Makan